Jago kedua jilid tiga. Sesuai pesan guru mereka Hoatik Bun dan Sutainya Intiang Giok telah sampai ke tempat yang ditunjuk untuk menjemput Tong Tiang Yang. Mereka membawa tiga ekor kuda pilihan, dua antaranya telah ditunggangi oleh masing-masing menurut seleranya dan tinggal seekor yang berwarna merah ke coklat-coklatan yang diperuntukkan Tiang Yang. Hoatik Bun mengendarai kuda berwarna hitam yang dileher dan telinganya terdapat bintik-bintik putih, sedang sebaliknya Tiang Giok memilih kuda putih yang ditubuhnya terdapat warna tutul-tutul hitam dan merah. Begitu sampai mereka mengembur untuk memanggil saudara seperguruannya ini agar tak sesat saling mencari, bertepatan pula saat Tiang Yang menuruni bukit di atasnya hingga mereka tak menunggu terlalu lama. Baru Tiang Giok berniat memanggil lagi matanya telah melihat potongan tubuh orang yang dinantikan itu muncul. Itu Jie Suheng mendatangi serunya girang berpaling pada Sang Toa Suheng. Sute Etik Bun pun menyambut kehadiran adik seperguruannya dengan hangat. Tiang Giok keperak kudanya di muka dan menghentikan tepat di muka Sang Suheng ketika Tiang Yang menghentikan larinya. Wajah Suheng ini tak berubah, demikian pula napasnya tidak memburu. In Tiang Giok menyerahkan les kuda yang dituntunya tadi. Tiang Yang menyambut tanpa berkata sepatah katapun. Ia cepat melompat ke arah bebokong tunggangannya dan memutar balik kuda itu menuju jalanan asal dari mana mereka datang. Kemarin Suhu menitahkan aku berdua pagi ini juga berangkat dan menjemputmu di jalanan gunung belakang ini. Hoatik Bun telah membuka mulut di atas tunggangannya ketika ia mengawasi Seng Sute E ini memutarkan tunggangannya ke arah tempatnya menanti. Ya suara Tiang Yang terdengar sembar. Kami cemas Engka Suheng telah berangkat lebih dahulu ketika Suhu mengatakan telah menugaskan sesuatu lebih dahulu padamu Tiang Giok pun menimbrung sambil memutar kudanya hingga berendeng jalan dengan dua Suhengnya ini. Aku tahu Tiang Yang mencoba tersenyum, namun bila diperhatikan akan kelihatan seakan meringis. Apakah ia orang tua tampak baik-baik ketika terakhir engkau melihat waktu meninggalkannya tadi? Sejak kemarin kami tak pernah menjumpainya lagi sampai tadi pagi aku menemukan suratnya yang memerintahkan kita berangkat hari ini juga tanpa usah menghadap lagi pada Suhu di ruangan pendopo, serta menjemputmu dulu untuk pergi sama-sama. Aku harap saja ia orang tua akan tetap sehat. Walafiatak kurang suatu apa sampai kita bertiga kembali nanti, Tikbun kembali buka mulut lagi sambil memutar pula tunggangannya agar mereka jalan berendeng bertiga. Tiang Yang cuma bisa mengangguk sedikit tanpa bisa menjawab. Dadanya terasa berdesir. Perasaan yang ditahan-tahannya selama ini kembali bergolak dengan hebat hingga ia merasakan sekujur tubuh dan aliran darahnya bergetar. Sebisa-bisa ia mencoba menindih ini dan tetap jalan di tengah di antara kedua saudara seperguruannya, Tiang Giok di kanan dan Tikbun di kiri, agar mereka tak menduga sesuatu yang jelek dengan gurunya. Bahwa sesungguhnya guru mereka yang Budiman tengah malam tadi telah wafat dengan hanya ia sendiri Ong Tiang Yang, murid kedua dari angkatan ke-8 Tiang Yang Pei, yang mengetahuinya. Bahkan ia pula yang mengurus jenazahnya untuk didudukan di tempat terakhir persemayamannya. Mengingat ini si pemuda jadi terharu. Ia tak ingin merusak suasana perjalanan di mana kedua saudara seperguruannya berangkat dengan hati tabah dan penuh kepercayaan untuk menunaikan tugas berat mereka. Maka ia tak sampai hati untuk menceritakan hal sesungguhnya mengenai guru agung itu dan hal yang terjadi serta dialaminya semalam. Lebih baik berdiam diri saja. Setelah mendapatkan ketetapan ini, Tiang Yang mantapkan hatinya sambil keperekkodanya ke muka. Tik Bun dan Tiang Giok menelat perbuatan saudara seperguruan kedua ini. Mereka pun larikan kudanya agar tetap jalan bersama. Suhu telah menugaskan engkau sesuatu Jie Suheng, apakah yang engkau kerjakan? Tiang Giok mencoba memancing percakapan lagi. Ah Tiang Yang memandang ke atas ke arah matahari yang mulai meninggi di timur. Sesuatu yang kecil tak berarti. Apakah itu tanyanya pula? Tiang Yang merasakan sukarnya untuk menjawab pertanyaan ini. Namun ia sadar setiap orang mempunyai perasaan ingin tahu yang lebih besar. Demikian pula agaknya Tik Bun telah pasang telinga untuk mendengarkan jawabannya itu. Aku disuruh berlatih terlebih giat akhirnya Tiang Yang dengan berat menjawab. Tiang Giok serba salah, ia merasa telah keterlepasan omong dengan pertanyaan yang melit-melit. Terpaksa ia pura-pura melanjutkan. Apakah engkau telah lakukan ia menoleh ke wajah Seng Suheng? Sudah, singkat Tiang Yang menyaut. Mengetahui Seng Suheng agak segan-segan Hoatik Bun tak ingin bertanya-tanya lagi. Ia sependapat dengan Tiang Giok agaknya Tiang Yang berat serta malu untuk menjawab dan menjelaskan tugas yang dirahasiakan pula dari Seng Guru. Marilah kita percepat perjalanan supaya kita bisa menempuh kota terjauh di depan yang bisa kita capai. Ia mengajak Seraya menjepit kuda tunggangannya hingga kabur ke muka dengan cepat. Tiang Yang manggut dan kedut les kudanya. Tak mau kalah Tiang Giok ke perak kudanya untuk memburu menyusul kedua kakak seperguruannya. Demikianlah mereka bertiga telah larikan kudanya dengan pesat meninggalkan jalanan muka di lamping gunung belakang. Jago kedua lawan jago kedua. Beberapa lama Hoatik Bun sekalian larikan kudanya meninggalkan daerah tempat tinggalnya. Matahari naik makin tinggi juga. Tiang Yang tengah dahkan kepalanya untuk melihat Seng Surya yang mulai hendak mencapai di atas tengah-tengah kepala. Ia jadi sadar kini seandainya lubang gua di mana tempat ia keluar tak dibuat sedemikian. Pastilah sinar matahari itu tak akan bisa menerobos masuk dalam air sungai di bawah tanah itu untuk memberi petunjuk. Tiang Yang P ternyata memiliki tempat dan letak keadaan yang demikian bagus. Sayang kini dirusak ketentera mania oleh seorang iblis yang menamakan dirinya Gan Leng Tu yang justru bekas murid dari partai Tiang Yang sendiri. Mengingat hal itu semangatnya jadi tergugah. Ia keperak kudanya lebih cepat. Tiang Jiok yang di sampingnya pun tak mau kalah berpacu, ia menjejeri terus kuda tunggangan Seng Suheng. Layaknya seperti tengah berpacu saja, dengan sebentar-sebentar tak henti-henti mulutnya berseru-seru menambah semangat lari kudanya. Sebagai anak muda yang baru dua puluhan tahun Tiang Jiok masih senang dimabuk kegembiraan. Lama-lama pun Tiang Yang ikut terpengaruh hingga mereka bertiga berkejar dua an bagaikan anak kecil saja yang tengah memain dan bercanda dengan kuda tunggangannya. Tanpa terasa jalanan pegunungan Tal Yang San telah dilalui, mereka sekarang memasuki tanah petegalan yang hanya ditumbuhi rumput jarang-jarang. Sudah itu mereka akan menerobos tegal kayu yang ditumbuhi pohon-pohon kayu kecil sebelum mencapai hutan rimba yang pertama. Ketika mereka hendak mencapai batas tanah petegalan pohon kayu, metode dan pikiran Tiang Yang yang selalu terarah ke muka melihat sesuatu gerakan yang selalu dalam bayangan ingatannya. Tak kira mereka demikian cepatnya. Lebih dari perhitungan ramalan Suheng yang pernah dikemukakan, demikian pikirnya. Pikirannya bekerja, begitu pula perbuatannya dilakukan. Tiang Yang jepit lebih keras kuda tunggangannya sambil kedutkan lesnya. Kuda merahnya meluncur ke muka laksana anak panah lepas dari busurnya melombai kedua saudara seperguruan hingga mereka ketinggalan di belakang. Tiang Giyo kaget, ia pun tak mau kalah dengan mendadak di lombai Jiyasuhengnya. Ia keperak kudanya dengan maksud menyusul. Hoatik pun heran, tapi ia juga tak tinggal dia melarikan kudanya menyusul. Namun ia masih ketinggalan jauh dari kedua adik seperguruannya. Dalam hatinya masih bertanya-tanya ia tambah merasa aneh ketika dilihat jauh di depan. Tiba-tiba suhengnya Ong Tiang yang menghentikan tunggangannya dengan mendadak sambil mengeluarkan suara suhita nyaring. Saat itu Tiang Giyo yang telah berhasil memburu sampai berniat melombai suhengnya dengan mendahului menerobos tegalan pohon kayu itu, namun terhenti pula tiba-tiba ketika telinganya mendengar suara bentakan halus. Berhenti. Hoatik pun menghentikan pula kuda tunggangannya ketika sampai dekat kuda-kuda kedua saudara seperguruannya berhenti. Belum ia sempat buka mulut, dari muka jalanan tanah petegalan pohon kayu itu muncul tiga orang penunggang kuda yang ketika diawasi ternyata semua terdiri dari wanita. Dengan senaknya ketiga penunggang kuda wanita itu kendaraan kudanya perlahan menuju ke hadapan mereka. Yang berjalan terdepan sekali adalah seorang gadis berumur antara 24 sampai 25 tahun, wajahnya putih dengan alis lentik ke atas. Rambutnya disanggul tinggi, dia mengenakan pakaian warna biru laut. Yang menyusul kedua adalah gadis berpakaian merah, dengan wajah agak sawo matang. Usianya ditaksir antara 22 sampai 23 tahunan dengan dandanan amat ringkas dan sederhana. Sedang yang terakhir seorang darah berusia antara 19 sampai 20 tahun yang berkulit halus kuning langsat dan mengenakan pakaian serba putih. Dilihat sepintasan yang paling muda ini seperti bukan gadis dari Tionggoan karena raut mukanya yang agak berlainan dan rambutnya yang dibiarkan terurai lepas. Layaknya seperti seorang anak kepala suku dari luar daerah Tiongkok karena dia mengenakan subeng dan perhiasan rambut serupa mahkota. Wajah mereka rata-rata dapat dikatakan cantik semua, namun terlihat jelas perbedaan yang jauh sekali dengan kecantikan masing-masing yang berlainan. Jika yang pertama berwajah putih dengan alis lentik yang bagus, namun masih terlihat menunjukkan sifat-sifat kegenitannya. Sedang yang kedua memperlihatkan sifat yang garang dan mengandung kebengisan tersembunyi. Maka yang terakhir adalah yang paling wajar dilihat dengan kecantikan halus pemberian alam. Ketiga penunggang kuda itu telah tiba di hadapan murid-murid Tiang Yang Pei dan menghentikan kudanya, jaraknya hanya beberapa tumbak saja. Darah yang berpakaian putih. Tepat menghadang di muka kuda Tiang Giok. Si Nona berpakaian biru di hadapan Tiang Yang yang berada di tengah-tengah kedua saudara seperguruannya, dan terakhir adalah gadis berpakaian merah yang berada di muka Hoa Tik Bun. Sadarlah kini Toa Suheng ini bersama adik seperguruannya terkecil in Tiang Giok. Bahaya apa yang tengah mereka hadapi yang terlebih dahulu telah diketahui oleh Hong Tiang Yang. Ia berpaling ke kanan untuk mengetahui sikap adik-adik seperguruannya itu. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Tiang Yang mengangguk sambil memberikan pertandaan dengan kedipan mata. Benar mereka tak menanti lama, gadis berpakaian biru itu telah menuding mereka bertiga dengan ujung pedangnya. Menilik dari sikapmu semua engkau bertiga pasti murid-murid Tiang Nip Chin Jin dari Tiang Yang Pei. Apakah benar meskipun melihat sikapnya yang sombong Hoa Tik Bun sebagai orang yang termasuk angkatan tua tidak jadi marah dan bersikap sabar, tapi sebelum menjawab ketika ia menoleh pada suteinya di tengah, Tiang Yang telah mendahului menalangi menjawab. Benar. Ada apakah dengan kalian menghalangi jalan di hadapan kami murid kedua Tiang Yang Pei ini telah menyaut? Tentu ada sebabnya. Sebentar aku jelaskan. Terlebih dahulu perkenalkan diri kami bertiga. Aku adalah Toa Suciye dari ketiga saudara seperguruan ini sipek bernama Bie Hong. Ini Jie Sumoiku bernama Kuahian Li. Dan yang terakhir itu disebut Tiali Kiong Chu, putri seorang kepala suku di daerah luar tembok besar. Kami diutus kemari. Apakah engkau bertiga murid si iblis Gan Lengtu memotong Tiang Yang? Tutup mulutmu bentak si Toa Suciye itu yang jadi gusar dengan tiba-tiba. Hingga sepasang alisnya jadi bertemu ketika wajahnya mengkerut mendadak. Tak seorang pun boleh sebarangan menyebutkan nama itu jika tak ingin mampus. Apakah dugaanku itu tidak benar Tiang Yang telah berbicara lagi dengan nada tetap dan dingin. Tak perlu engkau tahu menyahut lagi si baju biru yang bernama Pak Bie Hong dengan ketus. Aku belum selesai bicara. Aku nasihatkan engkau berdiam diri dulu saja baik-baik sampai aku selesai menjelaskan semuanya. Takut timbul pertempuran karena salah sangka, cepat Hoa Tikbun menimbrung sambil majukan kudanya ke muka satu tindak. Kita sama-sama tidak saling kenal satu sama lain. Tidak mengapa Jiyo Yesen Honio, tiga Nona, mengambil sikap bermusuhan? Aku rasa kita bisa saling bicara dengan baik. Tikbun angkat tangannya dalam sikap memberi hormat. Baiklah Nona di tengah berbaju biru manggut dengan angkuh. Terlebih dahulu perkenalkanlah dirimu bertiga. Kami akan lakukan, masih dengan sabar dan lembut Tikbun menjawab. Aku yang rendah si Hoa bernama Tikbun. Ini Jisute aku. Baru ia menunjuk ke arah Seng Suteen Hona tertua itu menukas. Aha, kiranya Tikbun Sian Seng. Pantas lakunya seperti seorang guru yang mengenal peradatan, Pak Bie Hong tersenyum simpul dengan makin menunjukkan sikapnya yang genit. Kami masih ingin diperkenalkan dengan yang lainnya jago-jago dari Tiang Yang Pei. Seumur hidupku tak pernah merubah si dan mengganti nama, Akulah Ong Tiang Yang, murid kedua Tiang It Chin Jin itu berkata dengan suara keren. Oho, jiee tai hiap. Jago kedua memang tak kenal mengundur atau takut, tak heran begini garang suara gadis itu terdengar seperti mengejek. Dan aku adalah Inti Yang Giok, murid penutup dari Tiang Yang Pei menggeledek suara si pedang kilat. Hi perempuan siluman, jangan coba-coba unjuk keliaranmu di daerah ini, jika tak ingin kami mengenyahkanmu sekarang juga. Dari tadi Sutei terkecil ini menahan hatinya melihat sikap nona pemimpin berpakaian biru itu. Dari sabar menjadi makin mededek karena kecongkokannya yang seakan-akan tak memandang mata pada partainya, dan dari mendeluh itu kemudian dilontarkan jadi kemarahan yang mulai berkobar-kobar. Tidak heran engkau anak muda berani bicara besar mentang-mentang di gelarisi pedang kilat. Namun sebentar kami akan coba membentur senjatamu untuk melihat kilatan pedangmu yang tercepat itu dengan nada dingin dan senyum simpul nona pek, itu menimpali. Baru Tiang Giok hendak memakil lagi memperluapkan kegusarannya disebabkan dipanggil anak muda oleh seorang nona yang bahkan lebih muda namun beranggapan lebih tinggi, Jisuhengnya telah keburu menanggapi. Lalu bagaimana syarat Samliah Hiap, tiga pendekar wanita, untuk hal ini jika begitu Tiang Yang menunjuk dengan tangan kirinya ke arah si nona. Kalau kalian kalah tunjukkan persembunyian Chiang Bun Jinmu untuk aku menghadap sendiri pada situa Tiang Net, menyahut nona itu tekebur. Belum tentu. Tidak sampai ke mulut gunung bahkan kami yang akan pukul mundur engkau sekalian hingga pontang panting. Panggil saja si iblis Gan Lengtu itu sendiri kemari, kami akan menyambutnya dengan hangat Tiang yang tertawa-tawar. Hiap, kurang ajar nona baju itu dengan kecepatan menakjubkan telah mencabut pedangnya yang terselip di bebokongnya hingga mengeluarkan suara sereet. Lancang benar mulutmu. Aku akan beri pengajaran atas kekurang ajaran mulutmu itu agar lain kali memperhatikan dan mengindahkan peringatan kami ini dia menuding dengan ujung pedangnya. Mulutnya berkata perbuatannya pun bekerja. Tiba-tiba tubuh nona itu telah melayang kepada jago kedua dari Tiang Yang Pei ini dari tunggangannya bagaikan. Seekor burung walet Tiang terbang. Ujung pedangnya terhujam lurus ke muka dengan maksud melukai atau membuat cacat muka Tiang Yang. Namun sebelum ujung pedang dan badan itu sampai si pemuda telah kebaskan tangannya ke muka. Ketika ia putarkan lengan bajunya yang agak gedombangan ke dalam, ujung pedang nona baju biru itu juga seolah-olah mengikuti kemauannya turut berputar menceng-menceng arahnya tidak lurus lagi seperti semula. Begitu ia rentangkan tangannya lagi ke arah keluar sebuah tenaga dorongan telah menghantam tubuh si nona yang menyelonong maju. Seperti sebuah layang-layang tubuh itu segera mengapung balik ke arah datangnya semula. Nona itu terkejut bukan main, dia tak menyangka pemuda dihadapannya telah memiliki tenaga dalam yang boleh dikata telah mencapai kesempurnaan yang hanya dimiliki oleh orang-orang sederjat gurunya. Cepat ia kerahkan tenaganya untuk memberatkan badan dan dengan gaya tetap tubuhnya jatuh dengan tepat dan indah di atas pelana kudanya. Dalam segebrakan saja sudah dapat dilihat siapa yang lebih unggul atau sebaliknya. Namun nona pemimpin rombongan itu masih penasaran. Dia merasa tak mungkin semudah itu dipecundangi oleh orang, mengingat kepandainya yang tak tercelak. Lebih-lebih baru saja ia bertemu muka dengan orang yang dapat digolongkan masih masuk angkatan muda serta tidak terkenal namanya. Dari malu dia ingin mencoba lagi kepandain sesungguhnya pemuda yang dihadapannya. Tanpa bersuara ia mencelat kembali kepada tujuannya sambil memutarkan pedangnya ke arah depan. Sinar pedang berkelebat seakan-akan melindungi dirinya, namun pula sebenarnya ujung pedang itu mengancam di empat penjuru tubuh lawan, kedua samping, atas dan bawah. Tiang yang bukan tak tahu hal ini, tapi ia tak ambil mumet. Tadi ia bisa mengambil kemenangan semudah itu karena dua hal. Sesungguhnya kecerdasannya yang membantu banyak hingga ia bisa menunjukkan perbawa kaum Tiang Yang Pei. Pertama adalah karena kedudukan lawan yang tengah melayang hingga dengan mudah ia bisa mengetahui bagian kelemahan-kelemahan lawan jika akan diserang. Kedua karena juga kehebatan tenaga pukulan Itiang Sin Kang yang tiada keduanya. Memang tadi ia mencoba menggunakan salah satu jurus dari pukulan tunggal Tiada Taranya dengan tenaga menyampok, menyedot dan mengebas. Dengan menyampok ia mematahkan tenaga lajunya lawan, dengan menyedot ia mempengaruhi kedudukan lawan itu dan kemudian dengan mengebas ia mengembalikan serangan lawan buat menghantam sendiri padanya kembali. Meskipun sebenarnya tenaga dalamnya tak akan sehebat yang terlihat, berkat tepatnya tenaga penyerangan yang diperhitungkan, semua pihak bisa melihat keangkeran murid kedua dari Tiang Yang Pei ini. Tetapi Pei Ye Hang bukan orang yang lemah juga, terbukti dia masih sanggup untuk mengimbangi tenaga kebasan dari Tiang Yang hingga duduk tetap di atas kudanya kembali. Kini dengan penyerangan yang makin rapat dan seksama dari si Nona, Tiang Yang tak akan gampang menembus kelemahannya. Akan tetapi sebagai orang yang telah termasuk golongan jago kelas satu di kalangan persilatan, tak sukarlah ia buat mematahkan serangan dari kalangan silat yang setingkat lebih rendah darinya. Ia tak perlu berpikir lebih lama lagi, tangannya telah terulur ke muka dengan gerakan salah satu jurus dari enam setengah jurus Itiang Sin Kang yang dalam pikirannya telah direka-reka akan diberi nama Biang Lala melintang di langit. Tenaga pukulan terbentang hingga serangan si Nona bagaikan membentur sebuah tembok. Menggunakan kesempatan musuh terperanjat, Tiang Yang ulurkan jari tangannya menyentil ujung pedang. Masih Nona itu belum sempat menggunakan tipu lain atau melancarkan muslihat apa, tangan kiri Tiang Yang menghantam ke depan dalam pukulan lohan capsa Chiang. Pukulan itu pasti tidak akan dapat dihilangkan oleh Nona berpakaian biru. Namun dalam keadaan yang gawat sebuah benturan tenaga telah terjadi. Nona baju merah di sebelah sucianya ternyata tak tinggal diam, dia mencelat maju dan menghantam pula memapaki pukulan Tiang Yang. Dengan telak dua tenaga pukulan beradu, tapi tak ada yang kalah maupun yang menang. Hanya kesempatan itu telah menolong dari keadaan kritis Nona Pek. Dia cepat mencelat ke belakang dan kakinya hingga di atas tanah di sebelah koda tunggangannya. Jangan turunkan tangan jahat seruan itu membarungi datangnya tubuh Nona baju merah yang disebut Kua Hian Li. Tubuh Nona Kua ini dengan sigap telah berdiri berendeng di sisi Seng Su Chie yang baru menyelamatkan dirinya. Sikapnya gagah dengan sebelah tangan kanan terentang ke muka dada. Hebat pikirong Tiang Yang. Bukan saja murid kedua Tiang P yang jadi kagum, namun juga saudara-saudara seperguruan lainnya mengakui kepandayan Nona baju merah itu yang telah mencapai tarap kesempurnaan. Diam-diam Hoatik pun membatin dalam hatinya ketiga lawan yang akan dihadapi ini setara dengan mereka bertiga sendiri. Ini andai kata mereka semua adalah lawan Tiang Yang Pei. Tapi ia pun belum yakin betul, kemungkinan pula adalah kawan. Anehnya Seng Su Chie Tiang Yang telah mengambil sikap yang menentukan bahwa mereka seolah-olah akan berhadapan tanpa perlu lagi penjelasan lebih lanjut. Kami bertiga dititahkan oleh guru kami untuk tugas kedengaran Nona Shikwa telah buka mulut. Siapakah gurumu sekalian? Apakah si iblis itu menukas Tiang Yang? Bukan, Gang Leng Tu Su Pei adalah sahabat baik guruku. Guru kami seorang wanita, Kuahian Li memotong. Seorang wanita menegas Hoatik pun. Ya, dari luar tembok besar. Guru kami bergelar Bian Chiu Tok Chiang, pukulan beracun seribu tangan, jawab Nona berpakaian merah itu. Pat Chie Hu Jain berseru Hoatik pun tanpa merasa. Bagi Tiang Yang dan Tiang Giok nama itu agak asing, meskipun mungkin pernah dengar-dengar dari cerita orang. Namun Hoatik pun yang usianya telah empat puluhan, nama ini pernah membawa riwayat yang turut menggetarkan dunia persilatan Tiong Ruan pada masa mudanya ketika ia masih berumur belasan tahun. Tak seorang pun yang tahu nama asli orang itu. Hanya konon karena dia memiliki delapan jari tangan saja yang kedua-dua jempolnya hilang. Orang Kang O memberi nama Pat Chie Hu Jain, nyonya berjari delapan. Dia orang dari suku di luar Tiong Go An, rambutnya merah seperti jagung dan romen. Dan mukanya agak menyeramkan bagi wanita kebanyakan. Pada mulanya dia tidak termasuk orang jahat meskipun ilmu silatnya dari aliran sesat. Tapi entah mengapa kemudian suatu hari dia mengamuk dengan membunuh-bunuhi serta membebat semua ahli persilatan Tiong Go An di utara. Ada yang menceritakan hal ini adalah karena dia jatuh cinta kepada seorang pemuda ganteng dari Tiong Go An, tapi cintanya tak beroleh sambutan balasan dari si pria. Tergila-gila pada si lelaki, dari cinta dia menjadi benci yang sangat hebat. Dia mulai belajar mengenal dan mempergunakan racun. Kekasih si pemuda dan laki-laki yang dicintainya mati di racun dan tak sedikit orang-orang yang mempunyai hubungan dengan lelaki sial itu menemui ajalnya di bawah telapakan pukulan berbisanya. Sejak itulah orang memberinya gelar bianciutok yang disebabkan karena kehebatan tangannya dengan pukulan-pukulannya yang mengandung racun dan karena ketelengasannya pula yang suka menurunkan tangan jahat. Beberapa tahun dia merajalela dengan perbuatannya yang menggemparkan kalangan aliran putih, hingga jago-jago pembela keadilan pernah bersepakat mencarinya untuk mengeroyok wanita yang suka melepaskan tangan jahat itu tanpa sebab kalau dirinya sedang marah-marah. Adalah 20 tahun yang lalu tanpa sebab dia melenyapkan diri tanpa kabar beritanya lagi sampai saat ini muncul kembali ketika disebutkan dari mulut si nona berpakaian merah. Maka nama itu boleh dikata hampir dilupakan orang kecuali oleh orang-orang yang pernah mengalami sendiri di masanya serta perlahan-lahan lenyap dari percaturan kalangan persilatan. Sungguh sedikit pun Tik Bun tak menduga nama itu kembali akan muncul dan justru buat menentang kaumnya dari Tiang Yang Pei. Tetapi walaupun nama itu cukup garang, hal ini tak berpengaruh apa-apa sama sekali bagi Tiang Yang dan Tiang Giok yang tidak kenal maupun tidak mau tahu nama besar itu. Baru Tik Bun hendak buka mulut lagi, Tiang Yang telah mewakili menimpali Sang Toa Suheng bicara. Kalau demikian panggil saja Bian Chiu Tok Chiang Pei Chie Hu Jin sendiri kemari kalau memang dia yang mempunyai kepentingan dengan kami dari kaum Tiang Yang Pei Si Jago kedua berkata tegas. Belum saatnya sekarang. Cepat atau lambat beliau pasti datang. Dan aku tandaskan pula engkau belum tentu sanggup mengusir kami bertiga pergi dari daerah kalian ini. Muka si nona kuat tampak tak berubah sama sekali seperti tidak terpengaruh akan kata-kata si pemuda. Oh ya pendek Tiang Yang mendengus. Aku jamin engkau akan puas mendapat perlayanan dari kami, Hian Li tetap bicara tenang. Terima kasih. Aku tidak akan meminta yang lebih. Baiklah kita tentukan saja siapa-apa lawannya Tiang Yang memandang ke wajah mereka dari atas kudanya. ASS, banyak cakap. Hanya berteletelah saja, sumo igempur saja beres mendam perat perbiehang yang memotong percakapan kedua orang. Pedangnya ditudingkan ke arah Tiang Yang. Diam-diam Tiang Giok Gusar, ia pun sudah gatel tangannya untuk segera mencabut pedangnya menempur iblis wanita berbaju biru itu. Tunggu tangan Kuahian Li menghalangi tubuh sucienya. Bagaimana syaratnya dengan dingin Tiang Yang memandang padanya dengan metu disayukan? Ia tahu sekali ini pertempuran tak bisa dihindarkan lagi. Biar bagaimana mereka harus bertempur demi nama baik Tiang Yip Cijin, sekalian untuk menunjukkan keangkeran Tiang Yang Pei yang tak sembarangan mudah di jamah orang. Hoa Tikbun tak dapat melarang. Ia pun merasa mereka bertiga harus bertempur dan rasa-rasanya tenaga mereka lebih dari cukup jika untuk menghalau murid-murid gembong iblis yang bakal mengadu ke partai Tiang Yang itu. Ia pun dapat menebak maksud jesutenya untuk membela nama partai mereka. Maka ia berdiam diri saja dan menantikan yang bakal terjadi. Syaratnya sebagai tadi kalau kalian kalah. Dengan karu seorang lawan seorang. Satu-satu masing-masing punya lawan sendiri dan tak boleh membantu yang lain. Kemenangan ditentukan dari jumlah yang menang. Kalau dari pihakmu dua orang saja dapat dikalahkan berarti kalian harus memimpin kami untuk menjumpai Tiang Yip Cijin buat menyampaikan pesan guru serta supaya kami. Perkataan Nonakwa tidak berlanjut karena telah dipotong oleh Tiang Giyok. Dan kalau pihakmu kalah ia bertanya. Kami bertiga akan mundur dari sini. Biarlah guru-guru kami sendiri nanti kemari buat menjajal kepandayan orang-orang Tiang Yang Pei yang dibanggakan. Sekalian kita bertemu kembali untuk membuat penyelesaian terakhir sahut Nona baju merah itu. Baik mengangguk Tiang Yang tanpa menanti lagi lain-lainnya bicara. Aku akan memilih Hengkau Nona sebagai lawan. Cukup adil dan sepadan, murid kedua lawan-murid kedua. In Sutei Hengkau hadapi Nona baju putih itu, biar Toa Suheng sama-sama punya lawan pimpinan. Tiang Yang menoleh pada Sutei-nya. In Tiang Giyok mengangguk tanpa banyak bicara lagi serta menoleh ke arah si Nona anak kepala suku dari luar Tionggoan itu. Justru saat itu Matu Yali Kiong Chu tengah mengawasi ke arahnya yang sejak tadi mencuri-curi melirik ke wajah pemuda yang mempesonakan ini. Dua pasang Matu Bentrok dan Tiang Giyok merasakan suatu aliran aneh menjalari ke dalam tubuh terus menembus ke hatinya. Si Nona segera melengos dan pemuda perkasa Intiang Giyok ini pun cepat menenteramkan semangatnya agar tidak kelihatan terbengong lakunya yang akan menjadikan tertawaan saudara-saudara tua seperguruannya. Dalam pikirannya segera timbul perasaan aneh. Sepanjang ia berkelana selama ini belum pernah ia melihat Matu seorang gadis yang demikian mempesonakan. Sambil berdehem cepat ia memperbaiki posisinya yang seakan-akan belum saat bergebrak sudah terpojok ke sisi. Apakah Nona bersedia jadi lawanku ia manggutkan kepala sebagai tanda sapaan? Gadis rupawan itu cuma mengangguk. Apakah kita bertempur dengan menggunakan senjata? Tanya-tanya lagi. Kembali Yali Kiong Chu mengangguk. Tentu kita tidak sampai saling baku bunuh, bukanlah kita tidak saling bermusuhan. Sebenarnya tidak sadar Tiang Giyok seperti kenapa Sona meneruskan kata-kata yang tanpa junturungan. Gadis berpakaian putih yang ayu itu menggelengkan kepalanya hingga tampak lehernya yang jenjang dan berkulit langsat mulus. Tiang Giyok jadi bohoat. Ia kehabisan akal untuk terus berkata-kata menghadapi gadis yang cuma bisa mengangguk dan menggeleng. Apakah dia bisup pikirnya? Oh, tentu dia tidak bisa bahasa dari daratan Tionggoan ini disebabkan asalnya dari luar tembok besar, tiba-tiba tercetus gagasan baru dalam ingatannya si pemuda Siin. Tapi ia tidak bisa meneruskan lagi lamunannya karena Tiang yang telah berkata-kata, Ya, di samping syarat tadi kita boleh mengadakan pertaruhan sendiri di antara lawan masing-masing. Engkau tentu tidak keberatan murid kedua Tiang Yang Pei ini memandang wajah Nona yang kemerah-merahan kulitnya. Apakah taruhannya Nona kuah bertanya? Antara Yang menang dan Yang kalah saja Tiang yang menegaskan. Murid kedua Bian Chiu Tok Chiang mengangguk. Pek Biye Hang merasa agak lega di hatinya, diam-diam dia merasa senang ketika tadi Tiang Yang memilih adik seperguruannya ini sebagai lawan karena dia tahu dan merasakan tak akan unggulan menghadapi jago kedua dari Tiang Yang Pei yang perkasa itu. Di antara sekalian saudara seperguruan justru Gia Sumo ini yang paling lihai kepandainya, baik dalam tenaga dalam maupun senjata atau tangan, kosong. Karena perbawaannya kuahian Li memang seorang yang tekun maka hingga bisa mewarisi seluruh kepandain gurunya. Dengan menghadapi lawan seorang setua sebagai Hoatik Bun dia merasa pasti akan sanggup merubuhkannya, demikian pula sumoinya yang terkecil akan bisa mengalahkan lawannya setidak-tidaknya berimbang. Pertarungan nanti adalah memakai sistem regu, yaitu jumlah terbanyak kemenangan yang menentukan pihak siapa yang dianggap lebih unggul. Cukup asal dia saja yang mencapai kemenangan dan apabila pertandingan antara jago-jago kedua itu yang nampaknya yang akan paling seru berakhir seri, berarti pihaknya sudah menang. Demikian jalan pikiran Pak Biye Hong. Gagasan ini bukan tak beralasan melainkan berdasar kenyataan yang dialami dan dijumpainya sejak mereka memasuki Tionggoan. Dalam mereka bergebrak dengan jago-jago muda di Tionggoan yang terkenal, boleh dikata dengan mudah pertempuran demi pertempuran diri menangkan oleh mereka. Jago-jago silat muda Tionggoan hanya namanya saja yang sering dimashurkan dan diagulkan, sedang pada hakikatnya mereka hanya memiliki kepandayan yang luar biasa atau hebat di kulit luarnya padahal dasarnya tidak ada kepandayannya sejati. Karena sesungguhnya kepandayan sejati memang tidak ada aksi-aksian. Kini pertandingan ini agaknya bisa jadi demikian mengingat nama si pedang kilat ternyata hanya seorang pemuda yang boleh dikata cuma mempersonakan dipandang saja dan belum tentu sampai ke akar-akarnya keahlian pedangnya. Jalan pikiran inilah pula yang dapat ditebaksi jago kedua tiang yang peyong tiang yang. Sekali lihat dengan matanya yang tajam ia mengetahui kepandayan kuahian li adalah yang terkosen dari semuanya yang berkemungkinan telah mencapai puncak kesempurnaannya. Toa suhengnya hoa tikbon pasti tidak akan bisa mengunggulinya bila mereka bergeberat. Di samping itu kepandayan si nona pendiam yang disebut Tiali Kiong Chu Sukar diukur, namun ia yakin akan bisa dibayangi oleh kecepatan pedang yang tiang kiyok. Terhadap peti yang sinar matanya lebih banyak menunjukkan kegenitan sudah terang yang paling lemah hingga bisa dihadapi sang toa suheng tanpa perlu memikul resiko. Sedang untuk dirinya ia mempunyai keyakinan yang mendalam akan bisa menundukkan lawannya nona kuah itu bagaimanapun caranya, cepat atau lama. Hanya mengingat keadaan yang makin gawat bagi partainya sebaiknya pertandingan itu dipersinkat dan tidak berlarut-larut. Meskipun tak ada yang perlu dikhawatirkan lagi dengan keadaan gurunya yang telah aman di tempat istirahatnya terakhir, namun tugas mengundang ketiga teman gurunya sebaiknya dilaksanakan secepat-cepatnya. Semakin cepat terlaksana semakin baik karena ia bertiga akan makin bersiaga untuk menghadapi pembalasan si iblis Gan Leng Tu terhadap partainya ini. Kini utusannya yaitu murid-murid sang iblis saja telah sampai, bukan mustahil orangnya sendiri segera akan tiba. Tidak dapat diragukan lagi di utara kini telah banjir darah dengan munculnya iblis itu sesuai dengan ramalan, tak kepalang lagi menurut perhitungan tiangit cinjin dua gembong iblis sekaligus bakal muncul. Tak salah yang dimaksud pasti Gan Leng Tu yang bergelar Giyok bin Lian Hoan, penyambar nyawa bermuka Kemala, dan pasangannya Bian Chiu Tok Chiang. Satu saja sukar diramalkan akibatnya, sekarang bahkan sepasang yang datang meluruk ke Tiong Goan. Sedikitpun Tiong Yang dan kedua saudara seperguruannya tak akan mengira mereka muncul dengan satu maksud satu tujuan, meratakan dan memusnahkan Tiong Yang. P. Bahwa Bian Chiu Tok Chiang menghilang dari rimba persilatan Tiong Goan 20 tahun yang lalu adalah pula karena gara-gara oleh tiangit cinjin dahulu yang berhasil melukainya dalam suatu pertempuran seru. Sebagai akibatnya dia harus melarikan diri serta kabur kembali ke tempat asalnya. 20 tahun dia menyekap diri untuk memperdalam ilmunya gunam kelaksanakan pembalasan dendam yang akan dilakukan sekeji-kejinya. Tak terduga pula dia bisa bertemu serta bersekutu dengan seorang seperti Gen Leng Chiu yang kemudian menjadi kekasih pujaannya. Siang malam dendam itu ditempat dan mereka kobarkan sampai saatnya tiba yang akan diterimakan dan menimpa murid-muridnya saja dari guru besar itu yang telah berpulang ke alam bakal lebih dahulu sebelum pembalasan tiba, tanpa seorang pun bisa mengira dan mengetahui kecuali tiang yang seorang diri. Pikirannya bekerja tiang yang segera merancangkan suatu siasat untuk mempercepat kemenangan. Caranya yaitu dengan jalan memancing kemarahan Kuahian Li agar dia bertempur meluap-luap di buru napsu kegusaran yang akan mempercepat dia kena petunjang untuk mengakhiri pertandingan dalam waktu sesingkat mungkin. Jika engkau kalah engkau harus jadi budaku untuk selama-lamanya ia berkata tenang. Hampir saja nona Kuah memaki, sombong benar. Namun tidak jadi, dia pun menyadari sedang dipancing oleh jago kedua tiang yang P itu untuk dibakar api kemarahannya yang akan berbalik merugikan dirinya sendiri dalam pertempuran nanti. Maka sebisa-bisanya dia menahan diri agar tidak terjebak. Lebih baik perang mulut itu dibatalkan saja, dia harus tahu membatasi diri sebagai salah seorang jago kelas satu pula di rimba persilatan. Dan jika engkau yang kalah dia balik bertanya dengan nada dingin. Aku akan jadi tuanmu buat selama-lamanya suara tiang yang tetap datar. Kuahian Liu habis sabar, dia hilang akal jadinya. Bukan alang kepala gusarnya sampai ini terlihat dari tangannya yang gemetar. Sebelum sempat dia menyahut tahu-tahu pedangnya telah berada dalam genggamannya. Sutee menegur Hoatik Bun. Jangan berlaku kasar ia majukan kudanya setindak ke muka untuk menegur adik seperguruan ini. Sebagai seorang yang dipenuhi tata kerama dan sopan santun dalam jiwanya ia tidak menyetujui ucapan dan sikap tiang yang yang nadanya kelewat mendesak serta menista orang lain. Sebagai seorang murid tiang yang pei harus bisa diagungkan ucapan dan tindakannya. Sebaliknya tiang Giok yang tidak berjiwa pendidik sebagai guru jadi tertawa terbahak-bahak kesenangan mendengar jawaban Seng Jie Suheng itu. Demikian pula Yali Kiong Chu tersenyum hingga memperlihatkan giginya yang putih mengkilat bagaikan seuntai mutiara, karena bolak-balik isi kata-kata tiang yang adalah sama. Sedang peti Yehang mukanya berubah kecut. Hanya wajah Kuahian Li yang jadi merah padam hingga tak bisa berkata-kata seketika. Wajahnya yang memang telah agak bersemu merah kini tambah jadi gelap. Jangan banyak bacot, lekas turun dari kudamu untuk bertempur susah payah makiannya keluar karena dia harus menahan kemarahan yang mulai berkobar-kobar. Tak menunggu tik bun nanti turut campur lagi, tiang yang menjot badannya dari pelana kuda mengapung ke udara. Sambil tertawa berkakakan ia meloncat menubruk ke arah Kuahian Li. Tanpa sungkan lagi nona kuah memapaki datangnya tubuh lawan dengan satu tikaman dasyat ke arah dada. Tiang yang telah memperhitungkan serangan dari bawah itu ketika memulai penyerangan pertama. Ia miringkan tubuhnya sedikit sambil tangan kirinya menyempok ujung pedang, sementara badannya terus meluncur ke bawah tangan kanannya memukul dengan salah satu jurus pukulan tunggal tiada taranya. Pukulan itu demikian hebatnya, tenaga murni tiang yang mengalir dengan deras mengikuti arah pukulan. Hian Li tahu serangan itu yang sifatnya keras, dia tak sudi mengadu tenaga dengan tenaga yang hanya akan merugikan cedudukannya disebabkan tenaga lawan datangnya penuh dari atas ke bawah. Dengan gesit dan enteng da melejit ke kanan menghindar serangan tersebut. Tenaga pukulan tiang yang tepat menghantam tanah tempat berpijak nona kuah tadi, debu segera mengepul beterbangan ke atas. Saking kagetnya tanpa disadari pek biyehang yang berada di sampingnya pun turut-turutan meloncat ke samping belakang sebelah kiri. Sekali ini pertempuran sudah tidak dapat dihilangkan lagi. Dengan apa boleh buat melihat sutlenya telah bergebrak, tanpa mengeluarkan sepatah kata tikbun mengeluarkan senjatanya yang lucu di mata lawan, sebuah suyepo abaja. Ia meloncat dari tunggangannya dengan sigap buat menututi lawannya yang telah ditentukan tadi. Menggunakan kesempatan murid tertua tiang yang pe belum cukup tangguh kuda-kudanya, tiba-tiba saja tubuh pek biyehang telah mengapung melayang ke arah lawan yang ditunjuk untuknya. Tak lupa pedangnya bekerja dia, telah mengiringi dengan tiga kali tusukan menuju mata, perut dan bagian bawah orang sekaligus. Dapat dibayangkan kecepatan pedang murid tertua Bian Chiu Tok Chiang Pet Chiehujain bukan pula sembarangan. Namun selaku jago bukan bangsa tempehoat tikbun tidak kedar melihat serangan ganas itu. Dengan miringkan tubuh ia mengagus menghindari ancaman senjata tanpa ia ingin membalas mementur dengan senjatanya. Sebagai orang yang suka berhati-hati tikbun tak senang turun tangan lebih dulu sebelum ia melihat kepandayan lawan dan mengukurnya sampai di mana kemampuan lawan itu. Ia lebih mengutamakan pengalaman untuk menindih musuh-musuhnya yang baru dihadapi buat pertama kali. Berdasarkan usianya yang telah cukup dengan berbagai macam pertempuran serta kesabaran sebagai seorang yang telah ada umur, ia telah biasa dan kerap menundukkan angkatan-angkatan muda yang tangguh tetapi sombong dalam masanya itu. Anak-anak dari jago-jago kelas utama atau murid partai ternama yang terlalu percaya kepada dirinya untuk menjagoi dunia persilatan, karena tekebur akhirnya harus terjungkal di tangan pendekar setengah tua si Hoa ini dengan kecerobohan. Dan kurang pengalamannya yang digunakan sebaik-baiknya oleh tikbun untuk membuat mereka keok sekali jadi. Kini melihat serangan pek biyehang cukup hebat, ia tak ingin membentur senjata lawan dengan suyepoanya. Serangan itu lewat di sampingnya. Tubuh nona pek yang tengah melayang meluncur ke depan tanpa mengenai sasaran. Bagaikan seekor burung dengan enteng tubuhnya hinggap di tanah. Badan ini pun segera berputar membalik menghadap tikbun. Melihat murid tertua tiang yang pek itu tidak melakukan penyerangan, sikapnya pun seakan-akan tidak menghendaki permusuhan, nona pek mengirasi pendekar setengah tua agak jerih padanya. Dia jejakan kakinya mencelat ke muka dan kembali menusuk mengarah kedua dada tikbun kiri dan kanan. Murid tiang yang pek ini hanya mundur dua tindak dengan tidak melakukan serangan balasan. Melihat serangan itu luput tanpa memberi kesempatan nona pek menyerang kembali dengan tipu kimli tsu cuan poat tau dayung mas membelah hombak kepada tikbun. Disusul dengan gerakan lemas gemulai yok liupian hang yaitu ayunan pohon liu ditiup angin, karena dia tau dan pasti lawan si hoa ini pasti akan menghindar dari serangan yang pertama. Benar saja hoa tikbun bertelit dari serangan terdahulu. Kini ia sudah mengalah tiga kali dari serangan lawan, maka ia pun tak perlu sungkan lagi. Serangan terakhir kelihatannya dilakukan dengan lemah gemulai tapi justru di dalamnya mengandung serangan yang ganas dan kejam hingga banyak musuh mudah terpedaya. Ketika pedang lawan perlahan membabat ke arah pinggang, tikbun merasa telah sampai waktunya buat mengadu kekerasan dengan nona congkak ini. Ia pun segera menyabetkan suyeponya dari samping untuk memapaki dengan niatan bila lawan menarik kembali senjatanya ia akan menghantam dengan ujung suyepo A. Siapa tau serangan itu hanya tipuan, dengan cepat biye hang telah menarik pedangnya ke atas dan mengayunkan kembali ke arah kepala musuh. Dengan sebatik bun mengangkat badan suyepo A di atas kepala dalam gerakan yang tak kalah cepatnya. Sekali ini benterokan senjata kedua orang tak bisa dihindari lagi. Pedang biye hang dengan tepat membacok senjata musuh yang aneh hingga menimbulkan lelatu api yang munkrap kian kemari dari benturan itu. Tak ada yang rusak senjata kedua orang itu, sama-sama masih utuh. Pedang yang tajam dari pek biye hang tidak patah, sebaliknya suyepo A ho atik bun yang terbuat dari baja tidak bisa terpapas. Kedua orang sama terkesiap karena benturan tadi menimbulkan benterokan tenaga keduanya yang menyebabkan tangan mereka tergetar dan merasa kesemutan. Mereka sadar tenaga kedua-duanya berimbang kalau ada perbedaannya selisihnya tak terpaut jauh. Hingga tak mudahlah mereka akan mencapai kemenangan dengan segera dan gampang atas lawan masing-masing andai kata tidak menggunakan tipu yang memerangkap musuh itu. Namun ho atik bun sebagai orang yang berpengalaman bisa menarik keuntungan dari benterokan tersebut. Ketika senjata itu beradu ia menggunakan kesempatan. Membunyikan biji suyepo A nya hingga menimbulkan suara nyaring. Berbareng itu ujung senjatanya menyerang mengarah ke jalan darah kietai hiat di pundak nonapek. Sambil mengeluarkan seruan biyehang mencelat ke belakang menghindari. Ho atik bun tidak mengendorkan rangsekannya, ia pun menyusuli sambil suyepo A nya mengeperuk kepala lawan. Setiap senjatanya dipakai biji suyepo A itu mengeluarkan bunyian trektek yang bisa memengaruhi perhatian lawan. Namun murid tertua si pukulan beracun tangan seribu bukanlah orang yang mudah dipencarkan perhatiannya hanya dengan mendengar bunyi suara senjata lawan, apalagi hanya dengan suyepo A yang tak dipandang matanya. Sambil mengegus dari serangan, pedangnya dipakai menikam ke lambung lawan. Penjagaan tik bun tak pernah lengah, meskipun nampaknya bagian itu kosong hingga mudah diserang orang ia telah memperhitungkan secermat-cermatnya. Senjatanya segera turun ke bawah dengan sendirinya dan tak lupa ujung suyepo A kembali mengarah ke jalan darah orang. Kali ini koan-goan hiat di pergelangan tangan biyehang yang memegang senjata. Sadarlah kini nona peakan permainan senjata lawan. Di samping ahli senjata, ternyata tik bun pun seorang ahli tiam hoat, totokan jalan darah. Senjatanya yang jenaka itu justru bisa dipakai untuk berbagai kemungkinan menyerang lawan. Walaupun demikian dia tak gentar. Dia kebaskan tangannya itu dan kembali sinar berkelebatan dari pedang telah mengurung pada lawan si Hoa itu. Penyerangan demi penyerangan dilancarkan dengan sengit dan tak kalah indah. Sebaliknya murid tertua tiang yang P ini tidak menunjukkan kekurangan yang makin memantapkan kedudukannya sebagai pendekar setengah tua yang telah berpengalaman. Serangan-serangan mereka sekarang berdua saling balas, gebrak demi gebrak semakin seru, jurus demi jurus semakin indah dan berbahaya tipu demi tipu saling memancing dan dikeluarkan untuk menarik kelengahan lawan. Sebentar saja beberapa puluh jurus telah dilewatkan. Metu, tiang giyok yang mengawasi pertempuran sang toa suheng ditolahkan ke arah jia suhengnya. Di bagian sana tiang yang pun telah bergebrak sengit dengan kuahian li hingga debu-debu berterbangan. Menggunakan tangan kosong ia menempur dan merangsak lawan yang memakai senjata pedang, namun tampaknya ia tidak di bawah angin. Pukulan-pukulannya menderu-deru mengeluarkan suara samberan tenaga yang membuat jago-jago kebanyakan akan ciut nyalinya. Memperhatikan itu tanpa merasa ia berpaling ke arah nona berpakaian putih di hadapannya. Bertepatan ini rupanya Yali Kiong Chu yang juga mempunyai pikiran serupa menoleh pada si pemuda pada saat itu. Dua pasang metu kembali bentrok yang membuat likat mereka sendiri berdua. Muka si nona sampai bersemuda diu dan pandangannya cepat menunduk memperhatikan kaki-kaki kuda pihak lawan. Sedang di hati tiang giyok sendiri timbul rasa jengah hingga seketika hilang akal untuk mengucapkan sesuatu kepada musuh yang telah ditetapkan baginya itu. Matanya sesaat memandangi tangan-tangan yang halus mulus dari si nona yang masih tetap mencekal les kuda. NGG, apakah kita juga akan coba-coba bertempur? Eh, main-mainkan pedang kita berdua tiang giyok paksakan dirinya mengeluarkan kata-kata itu sambil mengangguk ke arah si gadis. Nona itu manggutkan kepala, bibirnya digigit kencang. Tidak bisa berpikir untuk bicara apalagi pemuda si in ini terpaksa meloncat dari kudanya. Ditelat oleh gadis yang mempunyai kecantikan alam itu. Ketika tiang giyok mencabut keluar pedang pusakanya tiang yang kiam, hampir sama cepatnya tahu-tahu di tangannya Li Kiong Chu telah menggenggam sebatang pedang. Pedang itu terbuat dari logam yang agak aneh, warnanya hitam mulus bagaikan batu kumala. Murid penutup tiang ip cinjin itu tahu pedang si Nona pun, termasuk barang yang langka terdapat di dunia dan tidak takut berhadapan dengan pedang pusaka manapun. Pemuda siin tidak tahu bagaimana harus memulai pertandingan. Andai kata orang itu bukan Li Kiong Chu atau gadis lain saja seperti pebiehang ia tak akan seji, sungkan, buat bertempur. Melihat tiang giyok terdiam si Nona juga tidak menyerang terlebih dahulu. Mereka sama berhadapan dengan tangan masing-masing memegang pedang pusaka namun tidak untuk saling serang. Lakunya persis dua ekor ayam jago aduan yang turun di gelanggang belum bertempur, hanya saling pandang dengan bulu-bulu di lehernya saja yang pada berdiri. Waktu tiang giyok acungkan pedangnya, Yali Kiong Chu pun turut meninggikan letak pedangnya. Begitupun ketika ia memutar arah pedangnya agar ujung pedang ini mengincar ke arah lawan, si Nona berbuat hal yang serupa. Namun sewaktu ia membatalkan kembali niatnya dengan menarik pedang itu ke bawah, Yali Kiong Chu turut menelat perbuatannya dengan menurunkan pedangnya. Diam-diam minti yang giyok jadi geli dan mendongkol. Baru kali ini ia menjumpai lawan yang seaneh ini. Pertempuran macam apaan ini pikirnya? Seumur hidupnya mungkin hanya sekali itu akan dialami. Biarlah ia mengalah terlebih dulu beberapa jurus untuk memberi kesempatan si Nona membuka serangan. Pikirannya bekerja, mulutnya terus membuka perkataan. Silahkan Nona menyerang tiga jurus lebih dahulu, biarlah aku menghormati tetamu sebagai tuan rumah. Baru nanti aku akan balas padamu. Yali Kiong Chu menggelengkan kepala hal ini membuat tiang giyok jadi geleng-geleng kepala pula. Biarlah aku ajar adat padanya dulu supaya dia tahu benar-benar kelihayanku. Agaknya gadis ini juga punya rasa tinggi hati seperti suciainya, membatin si pemuda si N. Kalau begitu biarlah aku yang menyerang padamu lebih dahulu, maaf tiang giyok mengacungkan pedangnya. Seng gadis pun mulai mengangkat pedangnya. Tiang giyok kembali harus menahan gelinya. Sebetulnya ia ingin tertawa keras-keras namun pura-pura diganti dengan sebuah suara bentakan. Awas serangan. Bersamaan pedangnya meluncur menikam ke arah pundak si Nona. Sebaliknya menghindar Nona itu pun maju menyerang dan menusuk ke arah pundak kanan. Tiang giyok kaget tak kepalang, ia tak sangka serangannya bakal dibalas dengan serangan pula. Kalau ia berhasil menusuk pundak si Nona, pasti pundaknya pun dilukai oleh pedang lawan. Rupanya Yali Kiong Chu sama nekat untuk dalam sekali gebrak bisa melukai musuh. Dengan demikian pertandingan akan segera terhenti dengan seri. Namun dasarnya Tiang giyok tak berferniat melukainya, maka serangan itu ia batalkan, ia segera hentikan tusukannya setengah jalan dan berganti arah menyabet ke pundak kiri. Serangan pertama tadi hanya sebagai permulaan yang dapat juga dianggap gertakan serangan susulan selanjutnya adalah yang boleh dikata benar-benar serangan sungguh-sungguh. Ia mengirasi Nona tentu dengan mudah akan menghindarkan atau mengegos serangan pembukaannya. Namun sungguh mimpi pun tidak Yali Kiong Chu malah balas menyerang padanya, ke arah yang sama pula. Betul-betul ini sudah keterlaluan, sekali itu ia benar-benar ketemu batunya. Untuk serangan kedua jika mau Yali Kiong Chu hanya tinggal mendakan badannya, sabetan pedang Tiang giyok pasti akan lewat dengan sendirinya dari samping cukup beberapa inci dari tubuhnya. Tentu dia tak akan berbuat sesuatu hal yang tidak menguntungkan dirinya sendiri karena serangan-serangan lain segera akan dilancarkan oleh Tiang giyok. Tak perlu kiranya si Nona cari penyakit lain. Namun di luar dugaan Tiang giyok lagi, kembali Nona itu menirukan gerakannya dengan menarik pedangnya memapas ke pundak kiri si pemuda. Gila! Apa benar-benar memang sudah sinting semua ditirunya memaki Tiang giyok dalam hati. Tetapi berbareng itu pula makin memantapkan ia untuk melakukan penyerangan sungguh-sungguh kepada si Nona aneh dan menjengkelkan tersebut. Seperti berjanji mereka berdua begitu serangan pedang lewat di samping pundak kiri yang mereka tarik sedikit ke dalam, masing-masing memutarkan pedangnya melewati kepala mereka dalam bentuk setengah lingkaran dan terus turun membacok ke arah lawan pada waktu bersamaan. Bentrokan senjata mereka tak bisa dihindarkan lagi dan mungkin memang disengaja. Lelatu api segera munkrat karena bentrokan tersebut. Si pemuda jadi melengak tapi cuma sekejap dan bersiap meneruskan serangannya. Sungguh jarang hal demikian terjadi. Serangan dibalas serangan, dalam gerakan yang sama pula. Hanya kini Tiang giyok tidak ambil peduli, tak perlu mumet memikirkan apa yang mau ditirukan lawannya kek. Mau memakai jurus-jurus yang sama baku hantam bola boleh saja pikirnya kenapa perlu pusing? Lebih-lebih kalau ia pun tahu wanita adalah wanita, biar bagaimana hatinya busah ditebak dan sukar diselami oleh pria. Menggunakan kesempatan beradunya pedang yang menimbulkan bunyi nyaring dan lelatu api, Tiang giyok coba menekan dan merangsak pada si nona. Dengan badan pedang ia menghantam pedang nyali. Kiong cu hingga tergetar miring dan menceng arahnya bila dipakai menusuk, berbareng itu ia kerjakan pedangnya menikam ke tenggorokan si nona. Kecepatan itu demikian susah dipercaya yang akan mencengangkan setiap lawan. Disitulah kehebatan Tiang giyok maka ia digelarisi pedang kilat. Arah tusukannya selalu tepat apa yang dikehendaki dan tak pernah diragukan. Yali Kiong cu terperanjat, namun sebagai seorang murid bukan orang lemah juga tak mudahlah untuk dijatuhkan dengan sekali tusuk saja. Dia dapat mengegoskan tikaman Tiang giyok dengan miringkan sedikit leharnya. Begitu serangan sampai dia membalas dengan mencoba menyempok pula pedang Tiang giyok untuk dibarengi menututi dengan sebuah tikaman keleher si pemuda. Si murid Tiang yang petas di senjatanya dibentur. Maksud hati memang demikian namun. Yali Kiong cu tak mengira si pemuda kini bakal bertempur dengan garang. Belum pedangnya bisa menyempok seperti yang diharapkan. Tiang giyok telah menarik Tiang yang kiamnya. Tau-tau sebuah sinar mengkeredep kembali telah mengancam ke arah leher Yali Kiong cu dalam gerakan suon hang saikeng atau angin puyuh membabat leher. Si nona menyempok dengan pedangnya tapi lagi-lagi dia kecele. Seng ujung pedang telah ditarik sebelum dia sempat membentur dan datang kembali menyerang di bawah tenggorok dalam tipu. Angin gemulai meniup dahan pohon yang liu, gerakan ujung pedang si pemuda perlahan bagaikan mengambang. Namun dalam mengiming-imingkan arah ujung pedang itu mengandung banyak sekali kemungkinan dengan tipu-tipu yang sukar diduga. Diam-diam hati Yali Kiong cu jadi gusar dan memaki dalam dirinya dialamatkan si pemuda yang dianggapnya kini berubah jadi telengas. Tiba-tiba saja kemarahannya itu menjadi kekuatan berkobar-kobar yang tak terduga, dengan sengit di akar tak gigi dan menusuk ke arah pusat Tiang giyok setelah menunduk menghindarkan ancaman ketenggorokannya dalam gerakan Dewi Cantik menjahit baju. Disusul dia memapas ke bawah selangkang dengan tipu tuwi jong bonggoat atau membuka jendela memandang rembulan karena dia tahu pasti si pemuda akan dengan mudah menghindarkan serangan ke perut itu. Tiang giyok melejik dengan gesit melihat datangnya babatan pedang si nona. Tapi untuk keheranannya ia menyaksikan si nona memberondong dengan berbagai tipu-tipu yang berbahaya mengirimkan tikaman-tikaman dasyat. Lebih terkejutnya ketika ia mengetahui Yali Kiong Chu menyerang seperti kalap tanpa memperdulikan mati hidupnya. Si pemuda tidak tahu justru gadis ini melakukan balasan untuk menutup malunya karena rasa dipermainkan tadi. Dia tak mau disebut lemah hingga harus menunjukkan bahwa dirinya bukan murid sembarang saja yang dalam kemahiran ilmu pedangnya dari Petsie Hujang dan telah mencapai kesempurnaan seperti tiang giyok di bawah pimpinan gurunya. Maka dia terus mengamuk dan menghantam kalang kabut buat melabrak si pemuda yang dipenujui atau diincarnya. Ini namun ternyata mencoba menjatuhkannya dan memandang rendah setelah dikasih hati. Serangannya itu demikian garang dan berputar-putar dengan kelebatan lingkaran sinar pedang yang tak putus-putusnya bagaikan seekor naga yang tengah mengaduk di lautan. Sungguh pun tiang giyok sedikit saja tak mengira akan hal itu hingga seluruh kejengkelan hati si gadis ditumplekan kepadanya. Tak kalah gesit ia menghindarkan tikaman-tikaman ke arahnya dan kurungan sinar pedang Yali Kiong Chu itu sambil tangannya pun mengirimkan serangan-serangan balasan yang tak kalah berbahaya dan indahnya seperti dirinya tengah asyik menari memain di atas aliran air. Demikianlah mereka berdua jadi bertempur dengan sungguh-sungguh tanpa sungkan lagi. Ternyata kekuatannya berimbang. Kalau yang tiang giyok gesit dan kilatan pedangnya telah mencapai tarap tiada taranya, sebaliknya si gadis asing Yali Kiong Chu memiliki kepandaian pedang yang telah sampai ke tingkat yang susah diukur kehebatannya. Sebentar saja seratus jurus telah lewat. Diam-diam dalam hati masing-masing timbul rasa kagum akan kemahiran pedang mereka satu sama lain. Tiang giyok pun sampai merasa gegetun justru gadis itu yang sekarang sampai jadi lawannya. Mengapa mereka tidak bertemu saja di lain kesempatan atau si nona ini menjadi murid orang lain bukan si iblis misalnya? Dengan demikian mereka bisa jadi sahabat-sahabat dan ia makin bisa mengeratkan persahabatan itu lebih kekal. Tanpa merasa tiang giyok jadi timbul rasa sayang dan suka pada si nona jelita yang mempunyai kecantikan alam. Simpatiknya timbul seketika, serangannya pun berubah agak kendor. Ia sekarang hanya mengikuti aliran serangan si nona yang membela dan menyerang tak sepenuh hatinya. Di lain pihak Yali Kiong Chu pun merasakan perasaan yang serupa. Diam-diam dia membatin mereka tidak saling bermusuhan mengapa harus bertempur sampai mati-matian? Toh dia ke situ hanya diutus gurunya untuk menyampaikan pesan-pesannya pada tiangit cinjin dan tidak bermaksud mengikat permusuhan dengan murid-muridnya. Kecuali karena sikap yang congkak dari sucianya sendiri pek biyehang yang memang salah dan tidak dapat dia setujui atau benarkan. Menghadapi hal ini lekas saja si nona bisa mengambil sikap membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bertepatan tiang giyok mulai mengurangi rangsukannya terhadap dirinya dia pun meniru mengikuti kecepatan permainan pedang si pemuda dalam mengirimkan tikaman-tikaman atau serangan balasan. Namun kenyataannya kedua-duanya lebih banyak mengambil sikap membelah diri dalam pertempuran itu. Persis suatu pertandingan yang sudah diatur terlebih dahulu, mula-mula malu-malu kemudian seru dan sengit akhirnya kembali alon dua asal kelakon. Suatu kali menggunakan tipu buseng-busek, tak ada suara tak ada warna, tiang giyok mencoba mencungkil ujung pedang si nona agar terlepas dari genggamannya. Namun si nona yang tak sedih disontek terlepas pedangnya dengan gaya menakjubkan telah bisa menghindarkan serangan itu dengan memutar pergelangan lengannya sambil menggunakan tipu dari Jiao Cie Jio Kiam, ilmu pedang lembek memutari jari tangan, ujung pedang mengitari pergelangan tangan tiang giyok. Ih berseru kagum si pemuda sambil mencelat ke belakang. Kemudian ia barengi lompat menubruk ke muka dengan sebuah tusukan pura-pura ke arah bawah rusuk si nona. Yali Kiong Chu pun tadi tidak berniat menyerang betul-betul, maka ia pun tak menyusuli dengan tikaman-tikaman lain yang membinasakan. Ketika si pemuda menikam lagi padanya dengan sembelarangan dia pun menangkis sekenanya. Tidak disangka pemuda itu yang juga telah tak punya semangat buat bertempur sungguh-sungguh membiarkan saja serangannya ditangkis si nona.